Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Infinix Hot 8 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar yang lupa ini dengan melakukan wipe data dan untuk melakukan wipe data kita harus masuk ke recovery terlebih dahulu dan untuk masuk ke recovery kita harus matikan dulu handphone ini jadi langsung saja kita matikan handphonenya untuk masuk ke recovery mode kita bisa tekan tombol powernya tekan dan tahan saja sampai muncul opsi untuk mematikan handphone Infinix Hot 8 ini oke kita matikan daya saja tinggal kita geser ke kanan sampai handphonenya mati selanjutnya kita akan masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power jadi kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol volume atas dan tombol power sampai muncul logo Infinix di layarnya kurang lebih sudah kita tekan dan tahan sekitar 15 detik bisa kita lepaskan tombol powernya kemudian muncul logo Infinix di layarnya tetap tahan dulu tombol volume atas sampai muncul tampilan logo XOS di layar Infinix Hot 8 ini jangan lepaskan volume atas sebelum muncul logo XOS oke ini dia masih ada logo tanda seru segitiga merah di sini berarti handphone ini belum masuk ke recovery mode dan kita harus menekan kombinasi tombol lagi untuk masuk ke recovery mode kombinasi tombolnya adalah tombol power kemudian tombol volume atas kemudian lepaskan volume atas dan lepaskan power sampai handphone ini masuk ke recovery mode oke kita coba sekarang kita tekan tombol power terlebih dahulu kemudian tekan volume atas lepaskan volume atas lepaskan power dan ini dia sudah masuk ke recovery mode selanjutnya tinggal kita lakukan wipe data saja dengan memilih menu wipe data slash factory reset kita turunkan ke menu tersebut dengan menekan tombol volume bawah kemudian arahkan ke wipe data slash factory reset untuk OK nya bisa kita tekan tombol power turunkan lagi ke menu yes tekan tombol power lagi untuk OK dan kita tunggu sampai ada proses wiping data di bagian bawah layarnya kalau sudah selesai kita bisa restart handphone ini dengan memilih menu reboot system now kita tekan tombol power nya untuk OK dan handphone akan otomatis restart kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini lumayan lama jadi kita bisa letakkan dulu handphonenya kita tunggu aja setelah loadingnya selesai nanti kita set up handphone ini jadi untuk durasi loading ini kira-kira membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 menit kemudian seperti biasa untuk mempersingkat waktu maka durasi loading pada video ini aku percepat saja ketika kurang lebih 2 menit proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang seperti ini selanjutnya tinggal kita set up aja handphone ini untuk bahasanya bisa teman-teman sesuaikan aja kemudian kita pilih menu start kemudian skip dan disini di halaman connect to wifi ternyata tidak ada menu lewati oke kita coba dulu ganti bahasanya ke Indonesia lalu kita perhatikan sekali lagi di halaman sambungan ke wifi ini tidak ada menu atau opsi lewati baik itu set up offline atau sejenisnya kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet bisa gunakan wifi atau jika tidak ada wifi teman-teman gunakan data seluler via kartu sim saja setelah kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet kemudian perhatikan disini handphone langsung melanjutkan ke langkah berikutnya secara otomatis masuk ke halaman loading memeriksa update kemudian menginstall update kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai jadi kecurigaan kita tadi di halaman sambungkan ke wifi kenapa tidak ada opsi setup offline ataupun menu lewati mungkin handphone ini terkunci akun google nanti kita akan coba cek aja setelah proses loading memeriksa update ini selesai kemudian biasanya juga handphone akan meminta konfirmasi ulang memasukkan kunci layarnya kita akan cek nanti setelah proses loadingnya ini selesai kemudian setelah loading memeriksa update ini selesai muncul halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dan akan muncul halaman loading lagi tunggu sebentar seperti ini seperti yang sudah kita perkirakan tadi handphone ini meminta verifikasi pola kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya namun di bagian bawah polanya disini ada menu gunakan akun google saya kita bisa klik menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda jika kita ingat akun google nya atau email google nya silahkan teman-teman login kan saja email nya disini kemudian pilih berikutnya masukkan kata sandinya dan lanjutkan setup sampai ke tampilan menu tapi bagaimana jika ternyata lupa akun google nya tetap tenang selalu ada solusi di channel magerang flasher kemungkinan besok kita akan bikinkan bagaimana cara bypass akun google yang lupa pada android infinit hot 8 ini dengan cara yang paling mudah untuk sementara sampai disini dulu dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magerang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati